selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti biasa kembali lagi sama saya bang ojan superman jadi di video sekarang saya akan berbagi sedikit bagaimana caranya flushing google pixel 3 jpn dengan kodename blue light soalnya tidak semua orang bisa flushing google pixel 3 dan ada juga sebagian orang yang bisa flushing google pixel 3 ini oke langsung saja tanpa banyak mendingan langsung ke tutorialnya oke pertama kita harus download dulu os nya dan kita harus download adb platform tools disini kita harus cari os sesuai dengan google pixel 3 disini saya menggunakan google pixel 3 jpn atau blue line ini adalah os nya dari os android 9 0.0 sampai ke bawahnya android 11 jadi kalian bisa pilih sesuai selera kalian mau di upgrade ataupun mau di downgrade berbeda lagi sama device lain soalnya kalau misalkan google pixel 3 itu bisa di downgrade bisa juga di upgrade tidak ada masalah bro cukup kalian klik aja link nya kalau misalkan sudah beres sekarang kita download adb platform tools nya kita klik kemudian kita gulir aja ke bawah kemudian kita klik aja download here oke disini sudah masuk dan kita gulir aja ke bawah disini ada 3 bro dari mulai windows, mac dan linux karena disini saya pakai windows jadi saya download yang windows oke bro sekarang kita ke step yang selanjutnya disini untuk file nya sudah saya download dan sudah saya pindahkan ke pc nah untuk file nya disini ada blueline android 10 dan blueline android 11 dan yang satu lagi adalah platform tools r30 nah jadi kedua file ini harus kalian ekstrak terlebih dahulu jadi yang pertama kalian harus ekstrak adalah platform tools r30 kalian bebas bisa ekstrak di mana saja disini sama saya di ekstrak di file dokumen oke kita tunggu sampai prosesnya selesai nah kalau misalkan platform tools yang versi r30 sudah kalian ekstrak selanjutnya kalian ekstrak os nya bebas mau yang os 10 ataupun yang os 11 disini saya mau pakai yang os 10 oke kalau misalkan sudah selesai sekarang kita masuk ke folder os 10 yang sudah kita ekstrak tadi kita klik aja seperti biasa disini ada 6 file dari mulai bootloader sampai ke bawahnya adalah radio jadi itu harus kalian pindahkan ke folder platform tools yang sudah kalian ekstrak oke jadi semuanya harus kalian pindahkan bukan folder nya melainkan file nya nah kalian bisa perhatikan di video nah disini sudah saya pindahkan nah sekarang kita beralih ke android nya bro pertama kalian buka saja aplikasi setelan kemudian kalian gulir ke bawah dan cari tentang telepon bro kemudian kalian gulir lagi ke bawah dan cari build number nah kalian tekan sebanyak 7 kali sampai opsi pengembang nya muncul nah disini untuk opsi pengembang nya sudah muncul nah sekarang kita tekan kembali kemudian kita masuk ke sistem bro nah selanjutnya kita pilih lanjutan nah kemudian disitu ada opsi pengembang cukup kita klik aja nah disini buka kunci om nya harus sudah dalam keadaan aktif jadi android kalian atau google pixel 3 kalian harus dalam keadaan unlock bot loader kalau misalkan masih terkunci akan gagal terus yang kedua kalian harus aktifkan usb debugging oke kalau misalkan sudah di aktifkan keduanya selanjutnya kita colokkan kabel usb nya bro oke sekarang kita beralih lagi ke komputer disini kalian harus membuka cmd atau command prompt caranya cukup kalian gulir aja ke atas kemudian di bagian kolom kalian ketik aja cmd kemudian kalian tekan enter kalau misalkan command prompt nya sudah muncul sekarang kita klik aja adb device jadi kita harus cek dulu driver nya apakah sudah terkoneksi atau belum oke disini masih belum terkoneksi kita coba cek di bagian hp nya oke sudah normal sekarang kita cek lagi adb device kemudian kita tekan enter nah disini untuk adb nya sudah terdeteksi sekarang kita klik lagi adb reboot bot loader nanti android kalian bakalan restart ke bot loader bro oke kita tunggu sampai hp nya nyala lagi nah untuk tampilannya seperti ini ada tulisan merah sama tulisan putih sekarang kita klik pass boot device jadi kita harus cek lagi bagian driver nya apakah sudah terkoneksi atau belum oke disini untuk fast boot nya sudah terdeteksi nah sekarang langsung saja kita mulai eksekusi kita tutup command prompt nya nah disini ada tulisan flash all nah cukup kalian tekan aja sebanyak 2 kali nah biarkan berjalan secara otomatis ingat ya kabel nya tidak boleh disenggol terus hp nya tidak boleh disenggol kalian jangan tutup command prompt nya pokoknya kalian biarkan sampai beres durasi atau lama nya flushing google pixel 3 itu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit bro jadi kalau misalkan di dalam command prompt itu tiba tiba setak atau diam itu tidak perlu kalian otak atik itu lagi memproses nah disini agak berisik kalau kalian ingin melakukan flushing entah itu downgrade ataupun upgrade hp google pixel maka kalian diwajibkan melakukan unlock bot loader kalau misalkan bot loader nya terkunci maka kalian tidak bisa melakukan flushing entah itu downgrade ataupun upgrade di hp google pixel nah di hp pixel 3 ini tidak ada yang namanya akun out seperti yang sering kita temui di hp xiaomi jadi langsung saja kita pencet dan beres dan kita tidak perlu yang namanya paket tools jadi flushing nya itu menggunakan adb fastboot oke disini flushing nya sudah selesai nah kalau misalkan flushing nya sudah selesai nanti si hp google pixel nya otomatis bakalan menyala nah disini baru sampai ke bot animasi google bro apakah bakalan nyala atau bakalan mati lagi kita tunggu oke ternyata hp nya sudah normal dan bakalan saya skip di bagian setup wizard nya bro nah disini sudah masuk ke home screen untuk tampilannya ini mirip banget seperti rom pixel experience kita masuk ke setelan kemudian kita klik saja tentang telepon disini saya menggunakan android 10 yang awalnya saya berada di android 12 terus turun ke android 9 naik lagi ke android 9 versi update dan sekarang saya ada di android 10 pokoknya hp ini sudah ada 9x flushing oke jadi segitu saja yang bisa saya share semoga saja kalian bisa paham dan buat kalian yang punya hp google pixel 3 semoga bisa memahami cara flushing google pixel 3 ini bro tapi kalau misalkan kalian masih belum paham silahkan kalian coret-coret saja di bawah oke sepertinya saya harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you cukur ketemu 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 Terima kasih telah menonton!